Halo guys, Assalamualaikum Nah, balik lagi sama aku nih Mbak Yuka yang siap buat Bungkar barang elektronik Kebutuhan kalian Nah, di video kali ini Aku bakalan bungkar Bukan barang elektronik, tapi ini adalah Timbangan jarum Yang bisa kita pakai di dapur Maupun saat jualan ya Nah, sekarang aku banding Dua timbangan jarum, yaitu Merah GSF dengan Merah GSF Yang ini kapasitasnya Adalah 5 kg, dan yang ini Kapasitasnya 2 kg Ini yang bentuk seperti ini, sebenarnya ada yang 5 kg, 10 kg, 15 kg Dan 20 kg, tapi Untuk saat ini, Mbak Yuka baru ready yang 5 kg Makanya aku bongkarnya ya 5 kg, nah sekarang Kita bongkar barang yuk Nah, sekarang kita bongkar Yang ini GSF 4016 Ini adalah timbangan Buah dapur Digambar seperti ini Tapi kita bongkar barangnya Oh, caranya juga sama Keluarin dulu dari pasirnya ya Nah, ini bentuknya seperti ini Kecil Karena dia cuma 2 kg aja Nah, kelihatan ya Dari depan Sekarang kita lanjut ke yang besar Kita bongkar ini Ini manjinya tempatnya lebih besar Banyak stainless Terus Sama ini timbangannya Oh, ini agak berat ya Memangnya juga lebih besar Selain itu, kita dapat besi penyaga Oke Sekarang aku bakal tata dulu Nah, mau nerangin yang ini dulu Ini 5 kg Terus, kalau kalian mau pakai Besi penyaga ini ada 2 lubang Nanti ditaruh di sini Yang pink ini Itu dilepas dulu Biar dia bisa turun Baru kita ketahuan dia Di angka berapa Kalau mau jadiin 0 Nanti tinggal putar yang bagian ini aja Nanti sudah jadi 0 Jadi posisinya ini seperti ini Ini aku nggak bisa pasangnya Besok tak bikin tutorial sendiri aja Posisinya seperti ini Ini yang besar Terus yang kecil Tadi aku belum nerangin Yang buat ngaturnya Ini adalah yang kecil ini Kelihatan nggak? Yang ini Ini diputar juga sama Seperti ini Nah, harganya berapa sih mbak? Kalau untuk yang GSF Yang kecil ini Yang dia 2 kg Dan bahannya plastik Ini harganya sekarang di angka Rp40.000an Terus, kalau untuk yang GSF yang besar Kalau di Yuka Mau 5 kg, 10 kg, 15 kg Ataupun 20 kg Kita jualnya di angka Rp150.000an Worth it sih, worth it Karena ini bisa dipakai buat jualan di pasar Yang standar Kalau seperti imbangan biasa Kalau ini cuma dipakai buat imbangan dapur Bahannya pun sangat berbeda Yang ini stainless Yang ini plastik Yang ini stainless sama besi Kalau yang mahal Kalau yang kecil adalah plastik Nah, segitu dulu guys Untuk bandingnya Antara 2 timbangan jarum Yang besar dan yang kecil Jadi, kalau kalian mau Review atau mau Lihat-lihat barang yang lain Nanti bisa aja Komen aja di kolom komentar Mbak, pengen dong dibongkarin ini Mbak, pengen dong dibongkarin ini Nanti bakalan aku baca komentar kalian Dan kalau barangnya ready Akal bakal aku Bikin videonya Untuk next video selanjutnya Oke Terus, worth it gak sih mbak? Worth it banget Kalau kalian mau jualan Pilih yang ini Kalau cuma untuk masak di dapur Atau mau bikin kue Pilihnya yang ini Segitu dulu guys Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa dong Share videonya Bagiin ke teman-teman kalian semua Biar teman-teman kalian semua tahu Harusnya aku beli timbangan yang mana sih Untuk kebutuhanku sendiri Assalamualaikum Dadah